Intro Puji syukur kepada Tuhan, Dia yang boleh menganugerahkan hari ini bagi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita mengawali hari ini dengan ambil bagian dalam gerakan membaca Alkitab selama 365 hari. Di Jemaat Gemim, Bukit Moria Rike, dan hari ini kita ada di hari yang ke-268. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena di hari yang baru ini, Tuhan boleh menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami semua, boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari yang baru ini. Oleh karena itu, di saat ini Tuhan, kami memiliki kerinduan membaca firman-Mu. Kiranya kuasa Rukudus-Mu yang akan menuntun kami semua, supaya bagian firman Tuhan yang akan kami baca di hari ini, akan kami pahami dengan baik, dan kami lakukan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam kitab Injil Markus, pasal 4 dan pasal yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini, Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlanya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabu, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layu la'iyah, dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya, sekalipun melihat, mereka tidak menangkap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis, dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, Orang membawa pelita, bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lalu sampailah mereka keseberang danau, di daerah orang berasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat, dari pekuburan, menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi, yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, Apa urusanmu dengan aku, Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya, Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, Namaku legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat, supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lering bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu, dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira, dua ribu jumlahnya itu, terjun dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan menceritakan hal itu di kota, dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus, supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan memohon dengan sangat kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Yairus adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penderahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada pedanya. Namun sama sekali tidak ada faidanya, malah sebaliknya keadanya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, Siapa yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya, untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui, apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudara Jakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, tali takum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah bagian firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepada engkau Tuhan Yesus, yang sudah memberikan kesempatan kami membaca firmanmu di hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca, boleh kami pahami dengan baik, boleh kami lakukan dengan baik dalam kehidupan kami, supaya dari hari ke hari, hidup kami semakin diperbaharui lewat kebenaran firmanmu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, diberkatilah semua anggota jemaat, yang setia mengikuti pelayanan firman lewat channel Youtube Gemim Bukit Moria Rike. Di hari ini, Tuhan kiranya yang akan memberkati mereka dan keluarga masing-masing. Dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan, kiranya Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memberkati, dimanapun dan kapanpun berada. Di saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi tim multimedia jemaat Gemim Bukit Moria Rike, yang selalu setia melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka. Kiranya engkau Tuhan, yang akan kembalikan berkat-berkat melimpa, dalam kehidupan mereka, masing-masing dan keluarga mereka. Kami berdoa kepadamu, kiranya engkau Tuhan yang akan memberkati, pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di jemaat Gemim Bukit Moria Rike, semuanya boleh terlaksana dengan baik, mulai dari kolom 1 sampai 33, pelayanan di masing-masing kategori Albi Pura, bahkan semua pelayanan yang dilaksanakan di jemaat ini, boleh terlaksana dengan baik, supaya jemaat ini semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, atas segala kebaikanmu Tuhan, dalam kehidupan kami semua. Ini doa yang boleh kami sampaikan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah gerakan membaca Alkitab di hari ini. Semoga Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua, yang boleh meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam gerakan membaca Alkitab di hari ini. Shalom. Terima kasih telah menonton!